Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dosen penampuan akuntansi seksual pabrik telah memiliki sepatan kepada kolok tujuh untuk mempresentasikan hasil pembahas yang tadi Disini kami akan mempresentasikan kota apodansi investasi Sebelumnya kami dari kolok tujuh yang melampaukan tiga orang uji pemerintahan diri Saya Saskia, disini sebagai peneritor Saya Syukur Indonesia Akan mempresentasikan hasil pembahas yang pertama Akan dijelaskan oleh saya sendiri Yang pertama adalah penjualan Dimana menciptasi investasi peribatan pencatatan, kolakoran, dan analisis transaksi keuangan yang terkait diberikan investasi suatu efektif Tujuan usahannya adalah mempengaruhi informasi yang berdasarkan dan nampak dipercaya kepada pemangku kepentingan Seperti pemunggahan saham, kreditur, dan manajemen untuk membangun perusahaan yang internal Lalu disini ada definisi-definisi terkait dengan kemarasannya Ada 16 definisi, tapi untuk mempresentasikan langsung disini saya akan menjelaskan sampai keinvestasi permanen Yang pertama ada biaya investasi Dimana biaya investasi ini adalah seluruh biaya yang diperluarkan oleh entitas investor dalam pemerintah suatu investasi Misalnya komisi broker, jasa uang, biaya legal, dan penuntutan lainnya dari pasar modal Lalu yang kedua ada investasi itu sendiri Dimana investasi adalah aset yang dimaksud untuk mengkontrol oleh manfaat ekonomi seperti bingungan, divider, dan reality atau manfaat sosial Sehingga dapat menikmati kemampuan pemerintah dalam melangkah pelayanan kepada masyarakat Lalu yang ketiga ada investasi jangka pendek Yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan dilaksudkan untuk divider selama 12 bulan atau bulan Lalu investasi jangka pandang, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dipeliriki lebih dari 12 bulan Yang kelima ada investasi lang permanen Investasi lang permanen adalah investasi jangka pandang yang tidak termasuk dalam investasi permanen Dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan Dan yang terakhir ada investasi permanen yaitu investasi jangka pandang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan Lalu disini ada bentuk investasi Bentuk investasi ini dibagi menjadi dua Yang pertama itu pemerintahkan perinvestasi yang dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dan jangka panjang Lalu kewanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi yang tak pandai dan tanpa manajemen Lalu yang kedua terdapat beberapa jenis investasi yang tidak diputipan, tidak saktifkan, atau berhubungan lainnya yang sebuah hal Maksudkan untuk investasi ini dapat segera rumah memperoleh pendapatan, bagi yang memendek, bawa pendapatan dan tanpa manajemen Serta sesungguhkan ke unitasinya Lalu, klasifikasi investasi akan dilanjutkan oleh rekat saya, Yaitu Simpa Selanjutnya ada klasifikasi investasi Selanjutnya ada klasifikasi investasi Klasifikasi investasi ini klasifikasi ini juga investasi yang pertama, investasi dan pemerintah Yang merupakan provokasi perusahaan Kemudian yang kedua adalah investasi dan pemerintah Yang merupakan provokasi perusahaan Kemudian selanjutnya ada Ada pemerintah investasi Pengeluaran gas dan atau aspek penerimaan juga dalam bentuk investasi dan perubahan kita menjadi investasi Dapat dilakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi dan infrastruktur sosial Atau misal pemerintah disuruhnya nama-nama Atau sebuah investasi tersebut Dapat disuruhi perusahaan Kemudian tersebut dari kologean Atau mila wajar, investasi dapat diuntul secara pemadai atau rebutor Kemudian ada pengukuran investasi Untuk beberapa jenis investasi Terdapat pasan aktif yang dapat membentuk nilai pasan Nah, dengan pasan ini Memangkan sebagai dasar penerapan nilai wajar Selangkan perusahaan investasi yang tidak memiliki pasan yang aktif Dan yang aktif Dapat diperkenalkan sebagai Poin-poin nilai pembinaan Nilai terjaga atau nilai wajar pembinaan Lalu yang selanjutnya Penilai investasi yang akan dilihat oleh mereka Yaitu diperkenalkan Atau Jadi Metode Investasi Dimatih menjadi tiga Yang satu Metode biaya Dengan menggunakan Metode biaya Investasi Dicatat sebesar biaya kologean Yang kedua Metode Equuitas Dengan menggunakan Metode Equuitas Memangkan mencatat Investasi awal sebesar biaya kologean Yang ketiga Memangkan ditambah Atau Sebesar biaya kologean Atau Bukit komunitas Setelah Kologekan Yang ketiga Metode Dilai Equipsi Yang dapat direalisasikan Metode Dilai Equipsi Yang dapat direalisasikan Mengenakan Terutama Untuk Pemilikan Yang dapat direalisasikan Pengakuan Hasil investasi Hasil investasi Yang diterima Penayangan Dipa Negeri Dapak Deput W Terima kasih. 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 Terima kasih.